Pemirsa banjir Jakarta masih menjadi masalah tanpa solusi. Sayangnya lempar tanggung jawab selalu saja terjadi setiap kali banjir datang. Lalu siapa yang sebenarnya harus memikul tanggung jawab ini? Pemirsa berikut laporan redaksi kontroversi. Siapa yang bisa membayangkan derita yang mereka rasakan? Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali mereka dihajar gelombang banjir yang tidak berkesudahan. Pilihan menjadi warga Jakarta sepertinya selalu diikuti konsekuensi berat, karena banjir tak henti menganjam sepanjang waktu. Banjir besar yang pernah terjadi tahun 2007 kini berulang. Untuknya, belasan ribu warga terpaksa mengungsi. Termasuk warga Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan yang terpaksa berdiam di bawah kolong flyover Rawajati. Di tengah dinginnya hawa malam, bahkan anak-anak pun harus rela mengorbankan kenyamanan. Ketinggian air yang mencapai 4 meter sontak membuat warga kelimpungan nyaris tak ada harta benda yang bisa mereka selamatkan. Tak hanya kawasan perkampungan sederhana yang menjadi korban. Kawasan kelas 1 pun tak luput dari banjir. Sebut saja Menteng, sepanjang jalur Kuningan, Sudirman, hingga Tamrin, bahkan Istana Negara. Pergerakan ekonomi di Jakarta pun nyaris lumpur, lantaran ratusan kiosk, toko, dan pusat perbelanjaan perendam banjir. Mungkin perlu pemerintah daerah mengidentifikasi problema-problema bukan hanya sekedar penempatan dalam ketika banjir, tapi justru dampak kerugian itu sendiri terutama adalah kaki lima yang mereka biasanya pas-pasan dalam mendapatkan pendapatan harian. Dan di Bogor juga sudah terkena dampak, Bandung juga, jadi menurut saya bukan hanya Jakarta. Kerugian dan korban telah tergambar di depan mata. Semua pihak pun mulai merunut akar masalahnya. Rakyat bertanya-tanya, mengapa banjir tak juga berhasil diatasi? Padahal kali ini hujan mengguyur Jakarta dengan intensitas rendah. Selama pekan ini saja, curah hujan Jakarta rata-rata hanya tercatat sebesar 95 mm saja. Jauh lebih kecil dibandingkan banjir 2007, di mana hujan mencapai 340 mm. Sementara curah hujan di puncak tahun ini tercatat hanya 136 mm, 6 kali lebih ringan dibandingkan hujan tahun 2007 yang mencapai 640 mm. Pertanyaan besar pun muncul, mengapa dampak yang diakibatkan malah jauh lebih besar? Bila dihitung kasar, tak kurang dari 50 kelurahan ini. Karena tadi sebelumnya yang curah hujan yang tinggi di sebelah selatan, sedang dalam perjalanan mengalir masuk laut. Belum sampai masuk laut, di Jakartanya ketimbang hujan. Sehingga permukaan pengair yang tadinya sudah mulai menaik, ketambahan curah hujan yang ada di Jakarta ini akan semakin menaik. Namun tak bisa dipungkiri. Selama 15 tahun terakhir, fungsi kawasan puncak sebagai penyerap air memang kian lemah. Keseimbangan ekologis puncak pun sudah merosot hingga 50%. Sementara secara bersamaan, sungai-sungai di Jakarta kehilangan 70% kemampuannya menyalurkan air hingga kemuara karena penyepitan dan pendangkalan. Ketiga belas aliran sungai yang melintasi Jakarta bisa dikatakan berubah fungsi menjadi tempat sampah dan WC raksasa. Dampaknya sontak muncul di depan mata. Ketidakseimbangan kondisi alam membuat tanggul kanal banjir barat di Latuharhari, Jepol. Namun kanal banjir barat dan timur tak banyak mengurangi dampaknya. Pertanyaannya adalah, mengapa sistem kanal yang dibangun dengan dana hampir 5 triliun rupiah ini tidak berfungsi maksimal? BKB banjir kanal barat tahun 2009 kita telah normalisir. Tapi ada beberapa titik yang kita belum bisa laksanakan waktu itu karena masalah penolakan dari masyarakat. Sehingga terjadi lubang-lubang. Di antaranya di hari-hari, itu kita dulu tidak bisa mancang karena PJKA. Kemudian waktu itu air di banjir kanal barat rendah, kita tidak bisa mancang dengan ponton. Kemudian di Petamburan ada penolakan. Kemudian di jembatan Roksi, itu jembatan segera diputus dan jalannya ditutup dengan tanggul. Nah, karena air yang turun melebih kapasitas atau cuaca ekstrim terjadi luapan. Tidak hanya itu, berbagai masalah lainnya ikut mempengaruhi banjir kian rajin menyambangi Jakarta. Penyedotan air tanah secara berlebihan ditambah dengan agresifnya pembangunan di permukaan tanah membuat tanah Jakarta kian ambles. Bahkan di sebagian Jakarta Utara, dataran terletak 2 meter di bawah permukaan laut. Maka bisa dibayangkan apa jadinya ketika laut pasang. Masalah lainnya adalah saluran drainase. Selain ukuran gorong-gorong Jakarta yang terlampau kecil, sumbatan sampah dan penggunaan untuk utilitas seperti kabel tofon, listrik, gas, dan kabel fiber membuat air tidak lancar mengalir. Pemeliharaan pun nyaris tak pernah dilakukan serius. Kibatnya, luapan air meluber kemana-mana. Di tengah kompleksitas masalah di Ibu Kota, saling lempar masalah terus terjadi. Siapa yang bertanggung jawab atas masalah banjir ini hingga kini masih menjadi tanda tanya. Sebenarnya, di Pasal 12 Undang-Undang No. 7 tahun 2004, disebutkan pengelolaan air didasarkan pada wilayah sungai. Secara geografis, ciliwung yang kerap dituding sebagai penyebab banjir kiriman memang berada di Provinsi Jawa Barat. Namun alirannya melintasi Banten, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, hingga Jakarta. Lalu, sebenarnya siapa yang harus bertanggung jawab atas amuk banjir yang melanda Jakarta? Pertama, Bupati Wali Kota menjadi penanggung jawab penyelenggaran penanggulan bencana di daerahnya. Yang kedua, Gubernur dengan segera membantu, merapatkan, membantu kabupaten yang terkena bencana. Pemerintah pusat memberikan bantuan ekstrim yang tidak tertangani oleh pemerintah daerah. Yang keempat, selalu ribatkan di daya ini. Masyarakat harusnya tak lagi tergantung dengan lempar tolak kalangan elit. Akan habis waktu terbuang dan energi tuntas terguras bila tak henti merunut siapa yang harusnya bertanggung jawab. Bentang alam yang begitu luas harusnya dengan besar hati diakui sebagai tanggung jawab bersama agar rakyat tak lagi hanya kembali menjadi korban pelaga. Tim Liputan, Trans7.